Ketua Majulis Ulama Indonesia MUI Kalimantan Tengah menghimbau masyarakat Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah tetap tenang terkait penggerbekan jaringan teroris yang terafiliasi dengan ISIS. Penggerbekan dilakukan di Kota Palangkaraya dan Kabupaten Gunungmas. Penggerbekan jaringan teroris di rumah barak di Kota Palangkaraya dan Kabupaten Gunungmas, Kalimantan Tengah, membuat gempar warga masyarakat yang ada. Sedikitnya 34 orang diamankan, di mana mereka masuk dalam kelompok Abu Hamzah jaringan CAD yang terafiliasi dengan kelompok teroris ISIS di Suriah. Bahkan dua di antaranya sudah masuk dalam daftar pencarian orang karena terlibat dengan kelompok perakit bom di Gunung Salak Aceh. Terkait hal tersebut, Ketua Majulis Ulama Indonesia Kalimantan Tengah, Haji Anwar Isa menghimbau masyarakat tetap tenang dan tidak resah dan mempercayakan penanganannya kepada pihak kepolisian. Dan masyarakat harus bersyukur karena para teroris berhasil ditangkap sebelum mereka membuat kekacauan di Kalimantan Tengah maupun di tempat lain yang menjadi sasaran mereka. Majulis Ulama Indonesia Kalimantan Tengah menghimbau pada seluruh masyarakat yang ada di COVID-19 terakhir. Ketua Majulis Ulama Indonesia Kalimantan Tengah maupun di tempat lainnya. Untuk tetap tenang, untuk tetap damai, untuk tetap bersatu, menjaga persatuan, dan peristiwa yang baru terjadi ini sudah ditangani oleh yang berwajib. Kita tinggal mengikutinya dan kepada para pelaku atau mereka yang sedang diamankan sekarang untuk kembali menjadari bahwa apa yang akan atau apa yang mereka lakukan dan akan mereka lakukan itu tidak dibenarkan menurut ajaran mereka. Ketua MUI juga menghimbau agar mereka yang sudah diamankan maupun yang masih bebas agar bisa kembali ke jalan yang benar untuk menjaga keamanan di negara tercinta ini. Ririm Binti melaporkan dari Kota Palangkaraya.